Dua keluarga warga Bogor Jawa Barat yang bayinya tertukar selama satu tahun akhirnya mengambil langkah hukum. Kedua ibu bayi itu bersama-sama melaporkan pihak rumah sakit ke polisi. Merasa dirugikan atas dugaan kelalaian yang dilakukan rumah sakit sentosa ke Bupaten Bogor, dua orang tua bayi yang tertukar selama satu tahun, Siti Maulia dan Dian, dan kuasa hukumnya melaporkan pihak rumah sakit ke Polres Bogor Jumat lalu. Rumah sakit sentosa dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus tindak pidana penggelapan asal-usul dan atau perlindungan konsumen. Sejumlah barang bukti diserahkan ke polisi antara lain gelang identitas yang dipasangkan pihak rumah sakit kepada kedua bayi, serta hasil tes DNA silang dari puslap for Bares Krim Polri. Kami mau melaporkan mereka, pihak RS, dengan pemerintah konsumen, pasal 62 ya. Karena memang yang kita akan sasar dalam melakukan polisi ini, pelaku usahanya, bukan individu dari perawatnya. Sebelumnya pihak rumah sakit telah mengajukan mediasi atau restoratif justis atas kasus itu dengan keluarga Siti dan Dian, namun upaya damai itu buntu. Seperti diberitakan sebelumnya, bayi milik Siti dan Dian tertukar, diduga akibat kelalaian tenaga medis rumah sakit sentosa. Kasus ini baru terungkap setahun kemudian setelah kedua ibu bayi itu melakukan tes DNA silang. Berdasarkan hasil tes DNA, polisi memastikan kedua bayi tertukar.